selamat menikmati rumah konektor di Jakarta Utara kalau temen gue koleksinya sih gila banget ranging segala macem tanpa perlu lama let's check out this place bro permisi halo halo nah ini temen kita si Hendry namanya sebutnya King Hendry lo tau kenapa sebutnya King nanti lo akan tau kenapa sebutnya King Hendry oke nah ini rumahnya bro baru masuk aja nih langsung di grid sama 2 patung ini prime one tentunya ya Hendry nah Hendry kita mau denger nih dari lo nih mulai dari pertama deh lo punya koleksi itu apa aja dan passionnya tuh dimana yang paling berserka tuh apa gue mulai koleksi dari kecil dulu pertama ini tuh gasapon yang puter-puter itu udah ketelor dibuka gitu kan ya 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 aneh bandai gitu udah gitu ke S.I.C. Bandai juga buat apa kan main rider tuh main rider ya S.I.C. itu pelan-pelan baru lari otos baru statue gue paling demen sebenernya komik-komik Amerika yang Marvel DC ya 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 dari kecil pernah baca komiknya ya mainannya udah lumayan bagus-bagus jadi waktu mulai cari duit ya udah duit sikas gitu ya wah lu dari gasapon ya bener-bener recommend rider ke jepang tuh udah tiba-tiba ke jepang balik lagi ke Amerika lah ya hati lu masih di Marvel dan DC ya Marvel DC keren-keren bro boleh kita liatnya silahkan aja oke wah ini lu gak kapal aja udah leginya nih iya bro ini barang-barang super gila nih bro ini barang ECC ya ECC Cinemarket ya bener edisiin stasi berapa ini? ini kecil lah cuma berapa ratus ya kalau gak salah masih ratusan lah mungkin 300 apa 200 agak kecil nih edisiinnya Panin Black nih? Panin Black bener Rosenberg dulu dari ada platform juga tuker jadi tuker tambah sama aku tuker tambah bener sama aku punya Cinemarket juga dulu posisi wah kalau ini juga ini Prime One ada Prime One dari Jepang punya ada juga side show ini Predalian nih bro Predalian bener 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 kalau yang itu apa bro? ECC juga? itu kolektor HCG itu Hollywood punya kolektor kolektor grup ya? bener 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 kayaknya distribusinya masih side show bukan? bukan? distribusinya side show waktu itu sekarang side show juga ada keluarin sendiri cuma lebih kecil dia punya bagian bawah dadanya gak aset gede ini life size nih? life size juga itu banding satu jadi di depan ruang tamu buat nyambut tamu ruang tamu yang lebih buat family hanya ruang tamu orang yang dekat family tadi guest lah ya bener wow ini aja udah ada patung-patung dewa disini bro ini Cinemarket Cinemarket bener produktor one of the best ya i agree ini one of the best Doom like a scale like a scale like a scale scale figure high show bassnya si terminator oh ini hitam mananya bro? ini kalo gak salah versinya dia T600 ya oh emang ada juga dark safe dark safe prime one super? ini super berapa ya? 4? 3 3 bener wah ini juga udah rangka nih bro lumayan ini 250 piece ya waktu itu kebetulan temen juga ketemu sama pemain Robocop juga terletangkan di sertifikatnya patung ini patung ini wah ini sih sakti banget bro kebetulan ya ini edisinya 59 dan 250 ya jadi barang udah banyak dicari juga bener ya pastilah gua hoki banget bisa dapet ini lights on gak bro? ini gak jadi ini family living room lah ya? udah family living room wah gila patung ini dimana lah bro yang bagian bawah yang agak besar-besar yang ngeregai dari scale 1 per 3 1 per 2 masih di bawah wah ini gyver bro ini gyver bener musuhnya si zoanoid ini apa SC ya? ECC bener-bener baru ini baru juga wah gile mungkin gak banyak orang tau cuma ya waktu kecil gua pernah nonton masih childhood memory banget lah kalau SC itu lebih terlihat dikit ya? agak dikit bener salah satu yang paling dikitnya mereka headshot up-size bus bener ini prem 1 prem 1 kolpor ninja setel bener-bener tahun 90an yang movie original yang dulu bener-bener bikin gimana ya? ngeliatnya tuh bener-bener inget jaman kecil dulu lah bener-bener rasanya yuk kita ke atas sip atas agak luah kenal kok ya 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 ada panjang macem-macem juga sih mah lebih besar tapi bisa bisku ya di atas di bawah gak begitu dapet space dari history gak boleh terlalu banyak di atas boleh bisa gila nih waww 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 ini x-men bro waww bener komiket jadi ketika gue naik tangganya bro disambut sama x-men langsung ini komiket semua ya? ini komiket semua bener-bener satu scale semua tapi kebetulan cycle-nya itu up-scale sendiri tapi saya coba emang kadang-kadang scale-nya emang dulu suka ngaco iya iya kan 1 per 4 ya? bener kadang-kadang ada yang 1 per 4 sama 1 per 5 nya kadang-kadang ada yang gede ada yang kecil ada yang ngaco nah ini misalnya si ini kepalanya ada besar sendiri tapi badannya kecil ya ini mungkin tahun-tahun dulu dia masih belum terlalu jauh di proporsi ya bedanya apa sih bro? maaf PF? kalo premium format kan pake bahannya tuh x-men cycle kan ya premium format tuh bener-bener kalo beberapa bagiannya jacket kulit bener-bener pake jacket kulit beberapa kain bener-bener kain ini bagiannya apa bro? kalo dibatangnya ini apa? poster? itu kalo lagi acara stkcc ada singapore convention gitu kadang-kadang ada artis dia jual poster jual tanda tangan kadang-kadang dibeli di bingkai biar belakangnya biar gak kosong aja jadi ini OA semua ya? udah OA itu berarti original art atau print dong? print ini kebetulan print kalo bener-bener original mungkin harganya juga lebih gila-gila juga ya langsung artisnya bikin mungkin artis itu di request sama orang kita di print dan beli print itu punya exhibition misalnya kalo yang gue ini apa bro? G.O.G. oh gak sih ini G.O.G. posternya di belakang guys ada bassnya Hulk ada bassnya Wolverine tangannya ada Wolverine sama Hulk lagi berantem nice bro ini musuh pikirin kan? kebetulan konsepnya banyak banget populer kan itu komiknya bener-bener first appearance-nya si Wolverine di komiknya Hulk kebetulan dari situ populer sampai side show bikin di orang punya diorama habis itu yaudah banyak yang bisa nyambung gue coba nyambung gitu kalo yang atasnya apa? atas ceritanya musuh-musuh villain-nya di dunia DC ceritanya musuh-musuhnya Superman musuh-musuhnya Batman itu Lex Luthor ini si Joker ini siapa ya bro? singa ini ya? singa ini cinta musuh-musuhnya Wonder Woman musuh-musuhnya Wonder Woman cinta namanya mungkin di next movie ada yang gak dengar mau keluar ini juga kemarin kan di ending reddit nya Justice League juga ada sih ini filiannya DC ya? filiannya DC bener ini ini terus bawah kora-kora ninja kora-kora ninja yang versi comic-cat side show bagus ya bro ini bro klasik ya? klasik bener-bener ini sama prime one ya? prime one kan bener-bener seri dari movie kalo yang ini bener-bener rekanya dari konsep kartun kalo gak salah bener-bener comic first nya sekali beli tiap-tempat atau beli yang ngapain? bisa yang kora-kora ninja set tapi yang lain shader brand nya yang lain-lain monster nya itu bener-bener satuan satuan jualnya itu monster ada berapa titik bro? satu-tipa doang? ya satu itu cuma gue demen banyak di bridua ini kebetulan sebelahnya buat yang terbaru ini udah mantap disiapin dulu mantap bro feature ya bro wah kalo ini grill nya guys ini grill nya nih magneto bloom anos lu ceritain bro ini bro ini tiga ini bisa dibilang kadang waktu kita buka patung itu kita dapet kuas banget temen ini patung bener-bener ini patung dari segala sisi bener-bener bikin kita tuh ini bagus bener-bener bagus ini bener-bener best nya bener-bener best nya dari patung ini harganya melejit sampai kali-kali lipat dari awal mereka PO itu wajar banget ini juga udah XM udah susah ini juga udah ngaco ini masih oke lah ya ini juga exclusive head lu dapet tuh bener-bener beli dimana online termasuk beli dari waktu itu ada seller Kuantun namanya dari Banjarmasin termasuk terkenal juga dia banyak bantu kita juga kadang mau jual barang jual ke dia dia bisa bantu ke luar negeri dia ada seller lagi dia lumayan banyak koneksi kuantun is the best nanti kuantun gua kunjungin rumahnya ya kuantun i see nah disini nih ini ini kebetulan campuran marvel semua tapi satu scale yang omi cat semuanya seperl ini seperlima 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 jadi lebih kecil seperempat bener kalau dulu lumayan populer mungkin yang populer bawan itu seperelem terus sideshow mungkin bikin lebih gede dikit seperelimanya banyak dulu banyak omi cat sekarang mungkin mereka lebih ke seperempat tapi posisi seperempat kan makin besar makin besar makin besar makin besar makin besar makin besar dulu dari yang kecil dari sini dulu ke seperlima ini dibawah kotor kembat kotor kembat luas pcs gila ini siapa ngapung ya seperempat kotornya raiden raiden bukan raiden yang sebenarnya itu lipheng ini goro kan itu kintaro goro ada di sebelah sana ada yang jahat-jahat ini semuanya oh ini tadi yang baik-baik ini jahat-jahat bener nice bro ini jadi marvel juga ini apa bro atas bro ini kebetulan ya ada dapet displaynya ya begitu sisanya si server-server kan sama si player si evok kan disana kan satu universe ini kostumnya bro ya itu asli dari sideshow cuma gue custom chat sama si Rudy Caplang waktu itu di chrome sama dia? di chrome sama dia rapi banget Rudy Caplang mantep banget kerjaannya rapi banyak yang gue custom juga beberapa nih ninjanya juga aslinya si si siapa Scorpio juga buat chat juga Sabzira juga ada buat chat nice rapi rapi dia kerja kalau sebelah sini ini ada musuhnya spiderman yang agak tinggi gue taro bawah yang atas yang agak lompok yang agak pendek pendek villainnya spiderman gila bro gue suka nih lu taro si kingpin di tengah ya kingpin kayak ngatur semuanya ya raja penjahatnya dari catur diatur semuanya villainnya semua sinister six lengkap dong semua ini iya sinister six lengkap memang anggotanya sinisasi kan ganti-ganti dulu beda-beda tapi yang mainly ada udah ada semua ini tinggal dokter Ock XM yang udah keluar beberapa lah gue siapin space-nya akan banyak banget ini Scorpion Scorpion baru-baru ini salah satu hot itemnya si XM yang lagi melejit bagus ya XM sekarang barang-barangnya juga melejit kayaknya bener ini juga material banyak MTO-MTO semua ya jadi makin hari ya yang kualitasnya misteri juga bagus ya misteri juga bagus itu padahal di next movie-nya kan bakal jadi next movie-nya juga bakal wow ini komiknya lengkap ya dulu ya gue coba kumpulin yang dulu Spider-Man Amazing Spider-Man kan salah satu komik telarisnya mereka yang diaman dulu klasik nomor ke-2 aja nomor ke-3 nomor ke-4 gue coba aja sama first appearance dari musuh-musuhnya per komik-per komiknya jadi sejak komik ini adalah komik pertama kali musuhnya muncul pertama kali si laser octopus si Gwen gue coba kumpulin dengan space yang ada belum selesai sih tapi sebenernya masih on progress liat ke atas bro ini namanya street fighter punya heaven nih bro lengkap lah yang simulator lu PCS kalo merek PCS termasuk lengkap lengkap lah ya lengkap lah kurang apanya nih sekarang nih bisonnya juga bagus banget nih iya ini tangannya emang begitu tuh yang eksklusif begitu dulu anjir bisonnya bagus banget bro dalsim juga bagus yang apinya lucu street fighter nya lengkap guys gue liatnya pusing nih bro bener-bener bro dan bakunya juga kasih start adlocknya si stanley ya kenapa sorry upjem kan barang ini iya 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 upjemnya si stanley lao ya kalo atas kalo atas si avenger ya adalah sideshows mostly side show ukuran 1 per 4 MD F bener-bener diferen marvell super hero nya semua di atas kamu lanjut到 yang uang kamu di sini yang hvie merupakan nipar anda There up kalo gue paling suka kan nipar 3 tapi di market yang bener-bener paling valuable dari semuanya yaa.. ini greyhawk dari sideshow greyhawk ya? bener.. ini bener-bener awalnya itu, folk itu kan sekarang kita kenal nya hijau lalu dulu sebenernya awalnya dicetak itu warnanya yang bener-bener awal, originalnya warnanya itu warna abu tapi karena salah cetak, cetaknya hijau tapi orang udah keburu suka oh gitu? bener, jadi yaudah akhirnya dikelar lanjutnya hijau tapi sebenernya originalnya sebenernya abu ini dia nih greyhawk, ini sideshow bro, udah setengah mati, udah gila deh ini udah gila silahkan cari di pasar, silahkan cari di ebay harganya udah lumayan, udah kali-kali lipat kita bicara kadang-kadang koleksi begini, ada kesenangan kepuasan tersendiri aja kadang-kadang jual sih udah gak mungkin namanya kolektor cuma harganya bisa kali-kali lipat sampai begitu, ya kita udah puas aja bagus sih bro, ini bagus sih klasik gitu bener-bener seri klasik guys, lantai 1 udah liat, lantai 2 udah sangat gila tapi dia mesti lantai di atas nih bro lantai atas ini katanya adalah pusat sarangnya ya bro dan kom theater di atas juga, tempat gym juga di atas entertainment lah, entertainment room ayo, oke kita naik sip bro wah ini sebelum naik ke atas segeranya ini head bus, ini head bus, ini head bus predator udah berjajar nih mass-nya predator, satu banding satu saya coba juga mass-nya, mass-nya head bus mass-nya head bus ini, ini berarti lu udah, udah lu pikirnya kayak orang berburu rusak gini kan bro dia berburu predator, contohnya gini predator-nya kosong, tinggi, yaudah dipanjang aja jadi wall decoration disini dia nyanyi di pantek tuh? emm, udah di pantek menemukan panteknya, asal ga ketemu pipa, ga ketemu kabel tapi emang dia ada gantulannya ya? ada, dia udah siapin, ada cantolannya, kita tinggal paku itu dua, dia udah ga bisa di gantul mass-nya ini mass-nya siap bro ya sesuai sama yang di filmnya guys wow ini juga Celtic Celtic Ancient Wolf Ancient wah guys sampai ke entrance nanya-nya disambut oleh koleksi DC-nya gila ini DC Super Heroes nih ya Super Heroes seperempat mostly side show lalu yang di bawah itu barengin gambarnya Alex Rose ya? bener, Alex Rose dan side show lalu ini ruangan multi game bener wah ini ada defense press guys inget jadi kolektor harus sehat kayak King Henry harus keker badannya ngasih olahraga Voltron suka Voltron pasti bener-bener robot kecil robot yang bener-bener salah satu robot yang masih diinget ya yang masih di tarot robot pro ada Hellboy ini diinget kumen ini diinget kumen bener, Prime One yang terbaru dari Live Hot Toys lalu inget kita unboxing kemarin di Live Hot Toys hahaha di miku men bro ini eksklusif bukan? ini eksklusif ada yang kecil temennya itu bener ada kepala besinya juga bener-bener kepala besinya ini? ARR Studio ARR Studio bener Brazil punya trans company ya ada juga ACMO si Rockman Megaman dari Singapur ya dari ACMO ya ini? ini kebetulan ya sisa-sisa dari dulu yang zaman ACMO pertama kali ngumpulin figur dari Bandai ya One Piece ini kayak lumayan langka nih bro lumayan 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 ini Meka Zanggif ini Zanggif Meka bener PCS yang baru begitu bawahnya agak tinggi ya tadi gak muat jadi harus cari tempat ispray baru itu si HCG HCG itu skeleton juga jadi lu mau lihat Meka Zanggif gue yang sebenernya di kantor sini di kantor sini ini kondisikan BKD ini BKD di Meka Zanggif ini BKD di Meka Zanggif ini BKD di Meka Zanggif ini untuk Meka Zanggif guys, ayo kita check out Meka Zanggif dia waaaaaaaaaaaaaa waaaaaaaaaaaa milan ngeenyaaa gila bro ini ruangan banking sesungguhnya bro tadi lo gak pakai ser gitu ya ya lebih satip hahaha ini ruangan buat nyantai gue sama temen-temen ngumpul nonton semua orang teater juga disini buat hangout hot toys ya mostly koleksinya disini ada bawaan juga campur-campur hot toys nomor 1 sampai 200 lo punya semua tempat gue hunting dan ini namanya king bro hot toys ini gak kayak king lengkap dia baru latihan 200 luar biasa luar biasa luar biasa ya gue jadi kumpulin sampai 200 sampai 200 sama video game luar biasa bro keren banget keren banget keren banget bro ini alien alien lengkap terus ini Iron Man semua ini Iron Man semua ini Iron Man Avengers Terminator Terminator Predator ini apa belum Mars Attack Mars Attack bener ini juga MMS gak inget gue puluhan kali ini ini langka banget ini langka banget sih bro wah Indonesia kayaknya gak ada yang punya deh ya cukup rare sekarang mau nyari paling sisa-sisa paling di Hongkong terus ini penyanyi Hongkong penyanyi Hongkong bener penyanyi Hongkong ada beberapa penyanyi ada si Eki Chung juga klasik bener-bener CRX sama temen-temennya klasik bener-bener CRX sama temen-temennya aduh ini bagus nih ya ternyata ini yang diorama kan dioramanya ini ini juga Shadow Moon namanya si Hiro Saga sama ini yang 1,2,3 doang ya stop lagi itu ya ini masih dijual gak mana kayaknya ada aja sih 4-4an kayaknya 1,2,3 terus dibawah ini ya Dragon Ball Dragon Ball juga lengkap nih bro lo sayangnya sama dia nih lengkap banget ini mah mau lengkap lagi coba-coba ngumpulin juga lengkap lagi cukup lengkap lah mungkin cuma yang baru-baru Dragon Ball yang rambutnya biru si Goku gue gak kumpulin yang sama aja yang klasik oke guys ini? Bowen? iya Bowen iya Bowen kebetulan Bowen Thor campur yang bronze punya Bowen ini apa bro? Ant-Man? ant-Man 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 itu ceritanya Giant Man ada yang bisa jadi besar juga jadi kan bisa mengecil bisa membesar jadi Giant Goemon tuh sampe punya Blurray nya bro iya kebetulan gue nonton juga gue bingung kenapa bisa dikeluarin ya gue coba nonton ini apa bro? Hot Toys juga? Hot Toys bener MMS juga masuk? MMS juga masuk si Warlord jaman dulu si Takeshi Kaneshiro sama si Andi Lau ini ada ya Hot Toysnya? ada Hot Toysnya beneran Hot Toys Takeshi Kaneshiro? bener pertama kali gue menurut tau ada Andi Lau juga nah jadi kalo menurut gue nih guys ini definisinya main cave ini lu mesti bisa display barang lu dengan hati nah kebetulan seking Henry ini barang ini di display sama sesuatu yang unik-unik seperti komik di belakangnya atau DVD atau bendera Amerika jadi saya merasa wah ada Kepona tersendiri ketika melihat gitu ya memori dirinya banyak ya gue coba combine yang cocok gitu sama dia punya tema satu persatu wow ini semua juga lebih nih durinya nih 300 300 ini juga diorama nya si Saisho punya cuma buat jenis satu aja kebetulan Prince of Persia lu mau ngomongin Jepang ada Astro Boy wow ini jangan paham gahar guys ada apa si Daniel Iba punya video game nya Hot Toys lengkap nih terus ya guys lu perhatiin ya ini kacanya semuanya ada anti debu bener anti debu jadi dalamnya sangat bersih dan rapih debu gak bisa masuk at least lu keluarin gak bersihin kadang-kadang enggak at least debu sih masih dikit cuma bener-bener dikit jadi minimalisinya aja gitu well thought ya lu bikin bener-bener ya yang bikin lemari kebetulan memang kasih ide lumayan si Budi Toys Budi Digi Toys bener lemari semua sama dia bikin nice Elvis juga Hot Toys bukan Elvis Enter B kebetulan Enter B ya company dari Hong Kong juga saingannya si Hot Toys juga ada Elvis ada G.I. Joe G.I. Joe Captain America Classic teman-teman wow gua bisa indonesinya ngelagumi magang memikraksi si kayaknya Bowen Spiderman The Crow wow guys ini Iron Man Iron Man kalau Iron Morse ini kok sepenuhnya ya itu sepenuhnya sepenuhnya cinemaket punya cinemaket itu belakangnya ada poster itu bener itu saya coba punya art print kalau yang itu sepenuhnya art print biasanya selalu dapet sebenarnya kebetulan ini Star Wars ini episode 4 ya episode 4 bener original ini ini tapi anak buahnya lo carinya yang chrome semua lagi ini 2 gold 2 chrome ya mantap bro yang bawah yang bawah yang jahatnya aja ceritanya sih pas ma anakin sama sama apa tim print of the apes klasik ini juga nice banget sebenarnya bro cardiannya that mall ya that mall ya yang ini gak ada ini kebetulan Sashio punya bukan autoys autoys yang baru lebih bagus lagi cuma yang lama masih Sashio punya dulu ini Leon The Profesional bener enter bay oke yang mana lagi nih yang mau keceritaan gue yang ini 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 koleksi semua sama Stanley kebetulan kemarin sempet di Brisbane Australia kebetulan dia juga ada buah event ada join jadi dia biar aku masuk berumur tapi masih dia sempetin buat kepameran buat sign kebetulan gue sama temen gue ada dateng mostly banyak yang gue bawa buat dia sign pada waktu itu juga sayang udah gak lama meninggal ya bener legendnya Marvel keren guys keren banget ini Batman Batman diorama diorama si Joker di pintu di pintu di pintu di pintu Oke guys, sampai ketemu di edisi Mekashock berikutnya, terutama di segmen Mencap Hunter. Kita akan kunjungi nomor-nomor ketelokot terlain yang sangar-sangar, guru-guru masih banyak disana. Oke guys, Mekashock, you've been... You've been shocked! Oke, Hendry, atau lagi mau sampaikan mulai? Kalau mau banyak nanya, Yud, tentang figur-figur, kebetulan disini ada temen gue, mentor gue juga di Dunia State U, Leonardi namanya. Wah, guru besar! Guru besar, Sifu, Sifu. Ini boleh banget diliput, ini boleh banget diliput. Guys, kita tunggu edisi Mencap Hunter berikutnya, dirumahnya sih, Lele. Oke Le, siap gak Le? Oke guys.